1001 pemain keturunan Indonesia, seperti itulah gambarannya. Tak terhitung, berapa banyak pemain keturunan Indonesia yang bergipra di sepak bola saat ini, terutama di negeri kincir angin Belanda. Di negeri kincir angin tersebut, banyak pemain keturunan Indonesia yang malang melintang di pentas teratas, baik itu pemain senior dan pemain junior. Kali ini kita ulas salah satu dari mereka, ia adalah Nerasio Kassan Wirjo, pas sepak bola keturunan Jawa yang kini berstatus sebagai salah satu penggawa timnas Belanda U21. Siapakah dia? Dari mana asal nama Jawanya? Berikut kami ulas untuk Anda. Halo semuanya, Sobat Sporty. Semoga sehat selalu. Please subscribe agar tidak ketinggalan setiap video baru kami. Dan selamat menyaksikan. Punya nama Jawa Adalah Nerasio Kassan Wirjo Dari namanya saja, pemain berusia 20 tahun itu memiliki nama yang kental dengan salah satu suku di Indonesia, yakni Jawa. Meski memiliki nama bernuansa Jawa, Nerasio Kassan Wirjo lahir di Amsterdam, ibu kota Belanda pada 18 Februari tahun 2000. Lantas dari mana nama Jawanya? Namanya yang kental akan nuansa Jawa ini didapatkan dari keluarganya. Keluarganya diketahui, ia memiliki keluarga dari Surinem. Surinem sendiri memiliki kaitan erat dengan Jawa, karena negara ini pernah menjadi tempat buangan orang-orang Jawa pada masa kolonial Belanda. Hal ini terjadi karena sejarah panjang yang dimiliki Indonesia dan Belanda di masa silam. Sehingga banyak melahirkan para pesepak bola yang memiliki hubungan darah. Karir Wirjo Ada pun untuk Kipra sepak bolanya sendiri. Kassan Wirjo memulai karirnya di klub lokal bernama Ziburgia saat usianya masih 10 tahun. Kemudian ia bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2013 dan membela klub berjuluk di Goden Zonen tersebut. Bahkan pemain yang berposis sebagai back tengah itu tercatat pernah membela Jong Ajax, yang berkibra di kancah SD Divisi atau kasta kedua Liga Belanda. Bersama tim muda Ajax Amsterdam, Nerasio Kassan Wirjo sudah bermain sebanyak 78 laga, dengan mencetak 3 gol serta 5 asis. Bahkan pelatih Ajax Amsterdam saat itu, Erik Ten Hag yang kini menukangi Ronaldo dan kawan-kawan di Manchester United, tertarik untuk memasukkannya ke dalam sekuatnya. Namun pada akhirnya, dia tidak sekalipun merumput di tim senior. Tercatat sejak 2021 lalu, Kassan Wirjo pun dilepas Ajax. Ia dilepas secara gratis pada musim panas tahun 2021 ke rivalnya, yakni F.C. Groningen. Hal ini pun kemudian menjadi berkah tersendiri bagi Kassan Wirjo, yang kemudian mendapat jam terbang mumpuni dengan bermain bersama tim utama. Nah, Rasio Kassan Wirjo akan tetap di klub yang bermarkas di Aerobug Stadium itu hingga 2004 mendatang. Berkari di klub Arjen Robben FC Groningen mengumumkan secara resmi perekrutan Rasio Kassan Wirjo melalui situs resminya pada bulan Mei tahun 2021 lalu. Klub yang mencatat pemain hebat layaknya Arjen Robben mengaku senang dengan perekrutan pemain keturunan Indonesia itu, karena memang sang pemain serba bisa. Dia adalah pemain belakang serba bisa, kata Direktur Teknik F.C. Groningen, Mark Jan Flederius. Kami pikir dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Dia adalah remaja yang punya potensi dan talenta besar. Tetapi kami juga tahu bahwa dia harus terbiasa di level ini. Kami akan memasukkannya ke tim utama, kata Direktur Teknik Mark Jan Flederius. Tercatar sejak musim 2021-2022 lalu hingga artikel ini dibuat, pemain berpostur 185 cm ini telah membela F.C. Groningen sebanyak 46 kali di berbagai ajang. Dalam 46 penampilannya di berbagai ajang bersama F.C. Groningen, Kasanwirjo mampu menyumbangkan 3 gol dan 1 asis. Tentu, gol dan asisnya bisa saja terus bertambah. Pemain keturunan? Kok spesialis back? Narasio Kasanwirjo berposisi utama sebagai back tengah. Dia dapat pula bermain di posisi lain seperti back sayap dan gelandang bertahan. Pemain satu ini bertinggi 1,85 meter dan dominan kaki kanan. Tak hayal jika memang banyak pemain berdara Indonesia yang memiliki kemampuan bertahan. Seperti halnya pemain naturalisasi Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Saint Patinama, dan Elkan Bagot. Semuanya berposisi sebagai pemain bertahan. Walau Patinama gelandang bertahan, namun ia cenderung akan bermain lebih ke belakang. Apakah daerah Indonesia lebih suka bermain tipikal bertahan? Bagaimana menurut kalian? Tembus Timnas Belanda Belakangan namanya menyita perhatian, karena Timnas Belanda U21 memasukkan namanya dalam daftar 23 pemain yang berlaga di kualifikasi Euro U21. Karenanya, Narasio Kasanwirjo pun menjadi perhatian penikmat sepak bola Indonesia, berkat pencapaiannya hingga dipanggil Timnas Belanda U21. Sebelumnya, ia sudah masuk tim nasional. Kasanwirjo telah membela Belanda di berbagai level. Ia pernah bermain di level U15, U16, U17, dan terakhir level U21 yang membuat namanya muncul ke permukaan. Secara keseluruhan, Kasanwirjo telah mencatatkan 26 penampilan di level kelompok umur Timnas Belanda dan menyumbangkan 3 gol. Apakah Indonesia tertarik dengan Wirjo? Tentu hal tersebut menghadapi benteng yang amat besar, yakni Timnas Belanda. Itulah ulasan fakta-fakta Narasio Kasanwirjo beserta karirnya. Lantas bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!